Intro Lombok Tengah salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi khususnya dalam pengembangan pariwisata ini kian menjadi sorotan pasalnya daerah ini terus mengembangkan potensi yang ada tersebut sebagai desa wisata Senin 14 Januari 2019 Lombok Tengah kembali menambah daftar desa wisata yaitu Desa Wisata Batu Jai Kecamatan Praya Barat dan telah diresmikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah yang disaksikan oleh sejumlah pihak seperti Sekda Lombok Tengah Pengurus BPPD Lombok Tengah dan juga beberapa pihak lain Ahmad Fauzi, Ketua BPD IPI mengatakan bahwa desa Batu Jai yang dipusatkan di Dusun Mengilu ini diresmikan sebagai desa budaya dan tenun dengan menampilkan beberapa kreasi dari masyarakat yang akan segera direalisasikan seperti budaya Praja Sunat, Surung Serah Aji Kerame, dan juga Menenun Ia mengungkapkan agar konsep budaya yang berasal dari kreasi masyarakat ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan memberdayakan kehidupan masyarakat ke depannya Kita sama-sama masyarakat di sini tahu dan juga memang harapan masyarakat supaya bisa ke depannya mereka juga bisa kita bina yang berkaitan dengan ekonominya dan juga bagaimana proses kita memperdayakan mereka ke depannya Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Panitia sudah mendiskusikan dengan pihak terkait termasuk BPBD Paket tur dan paket wisata yang dikemas sesuai dengan tujuan desa ini dan kombinasinya ke daerah selatan seperti desa Sasak dan Pantai Kute Sementara itu terkait daerah lain yang menonjolkan budaya tenun ia menuturkan bahwa budaya tenun di desa Batu Jai ini sebagai konektivitas dengan desa lain yang juga menenun seperti desa Sukerare dan merupakan rangkaian penyambung proses saja ia berharap agar pihak-pihak terkait dapat membantu masyarakat terutama dari proses awal hingga akhir Lebih lanjut, salah satu tokoh adat desa Batu Jai lalu Rangalau mengungkapkan bahwa budaya yang ada di Batu Jai akan dikemas lebih serius selain itu dikatakan juga bahwa akan menampilkan atraksi spiritual salah satu contoh seperti adat Sorung Serah Aji Kerame ini ia berharap agar apa yang menjadi harapan masyarakat terutama dalam kemajuan desa pada rana pariwisata ini dapat didukung penuh oleh pemerintah khususnya Gubernur Nusa Tenggara Barat dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, GED TV Jangan lupa untuk pulang-egal dan kumpulan